Terima kasih. Laporan ini sudah kami pulau apin, laporan-laporan ini sudah masuk ke bawah selu, dan siapa akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Anies dan Pak Muhammad untuk menyampaikan. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari, dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin. 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 Nomor sekalian, kami ingin kelihatan bawahi. Keras. 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 Kurang keras. Keras ini. Cukup. 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 Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Satu lagi. Satu, satu lagi. Ini, teman-teman. Saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi. Maka pilpres pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini. Tidak. Kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap. Dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar. Ini temuan yang paling mendasar. Pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya. Nanti detil akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi, saya ingin mengajak kepada surat Indonesia, apapun pilihan Pilpres, surat-surat sekalian. Boleh memilih nomor satu, boleh memilih nomor dua, boleh memilih nomor tiga. Tapi harus sama-sama memilih Pilpres yang jujur. Apapun pilihannya. Mau pilih satu, dua, tiga, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan kejujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menemukan kejujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin saya sampaikan, kami tidak gegabah. Kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi. Karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Panis, ini kan kepercayaanmu. Kami juga langkah konkretnya, apakah sudah ada komunikasi juga dengan KM Nodik? Jadi saya sampaikan, kami tidak ingin separuh-separuh biar tuntas semuanya. Sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Panis, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Begitu, Panis? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul, terverifikasi, solid. Dan kami minta kepada semua jajaran aparat pemerintah, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan, itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Masalah, si minum panis, ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan perat MPS, apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak dilakukan tindak lanjuti oleh Bawaslu? Dan mungkin kalau misalkan dari Pak Ho sendiri, Gus, dari PKB, akan mendorong untuk melakukan hak angket ke DPR, untuk panggilan ke PKP Udah Masul, terus pergiakan sih, Gus. Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket, kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Ketika kita mendengar yang dilakukan, kami melihat itu ada inisiasi yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai NASDEM, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin, partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagiannya. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Hanis? Nanti kita kabarin. Pak Hanis, ada komunikasi sebelumnya? Ya, udah dijawab, Pak Hanis. Tiga partai solid. Tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke Pak? Tiga partai solid, bukan hanya PKB. Gini, saya ingin sampaikan bahwa kita masih, kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya. Anis, Muhaimin, jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi. Partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Maka itu... Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa saja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media dua tiga hari sesudahnya, nah itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan saja ini. Ternyata yang terakhir pas malam pencobrosan itu serta berada di perubahan yang disampaikan oleh Pak Anis. Sementara Mbak Semuaimin, tidak ada kata kami begitu. Sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anis bilang kami kok. Kami itu berdua. Saya. Saya. Oh saya. Ya sudah. Kami ada di jalan perubahan. Eee. Oke, silahkan. Saya terus, saya juga terus kami. Oke. Oke. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kami terus bertemu dengan Pak Surya Paloh bersamaan juga dengan Gus Imin. Di The Plaza itu membahas apa, Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini? Dan langkah ke depan? Ya, memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu. Terus menerus. Terus menerus. Jadi dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saiku, saya. Kita ketemu dan membahas langkah-langkah. Dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut. Dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar, menginisiasi ini saya yakin tiga-tiganya akan dukung. Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan. Apakah siap untuk menjadi oposisi? Bentar, bentar. Sebelum ini ya. Ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir. Berarti apa? Kalau kita yang menang, kita ada di jalur pemerintahan. Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra-TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih satu, pemilih dua, pemilih tiga. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 kemarin sepakat tiga tahol ini mendukung untuk tetap berada perubahan begitu, Pak? Enggak ada perubahan. Jokowi sempat menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Palo ini... ...dengan koalisi mereka di dalam di 2019. Sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu. Belum, belum. Belum. Kalau diajak bertemu dia, Pak? Karena Pak Jokowi mengatakan... Mana? Undangannya mana? Undangannya mana? Pertemuan dengan Pak Surya Palo ada jembatan politik. Ya mana? Undangannya mana? Pertama, apa? Pak Primo dan Pekudsi... Pertama, Pak Jokowi Btren. Pertama-Pertama, Pak Jokowi Nagy. Pertama, Pak Jokowi Nぎ, bunda tempat yangUsil. Pertama, Pak Jokowi bagaimana? Kalau lihat angka TPS Isunya adalah Apa yang terjadi pra TPS Jadi teman-teman Mencoblos itu bisa tiga Karena pilihan Karena tekanan Karena imbalan Nah kita ingin mencoblos itu karena pilihan Bukan karena tekanan Bukan karena imbalan Kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi Dari Hama Pak Surya Pak Saya mau teruskan dulu Saya ingin sampaikan terima kasih Kepada seluruh relawan Tim hukum yang sedang bekerja Teruskan bekerja Perjalanan kita masih panjang Dan kepada semua yang memilih 0-1 Kami sampaikan terima kasih Kenapa? Karena pemilih 0-1 bukan hanya memilih Tapi tahan tekanan Dan tabah dengan imbalan Mereka tetap memilih 0-1 Saya ingin mengharuskan bahwa ini Ini adalah sebuah keseriusan Tetap memilih 0-1 Di tengah adanya tekanan Dan di tengah Buyuran imbalan Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa Karena itu pada semua yang memilih 0-1 Kami akan jaga amanatnya Kami akan terus berjuang bersama Dan seluruh relawan Semua aktivis partai Baik Nasdem PKS Kemudian PKB Masih kita terus Jaga soliditas Jaga semangat Kita jalan terus ke depan Ya Pak Anies Kemarin kan Pertemuan Pak Jokowi Sedikit Urgensi apa Pak Anies? Apakah urgensinya apa? Panis Sedikit Sedikit Pak Pak Jokowi bilang Ini pertemuan yang sangat penting Melihat dengan kepentingan negara kita Urgensinya seperti apa? Tanggap panis sedikit Seurgensi itu Pak Panis Terima kasih banyak Pak Guys Guys Ikut mobil aja ya Ayo Menangguannya Ayo Bersaya 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 mobil gitu